Jelas ya, nanti dengan lonjakan pasu juga ada presentase, presentase itu bisa terlihat dari angka fatality rate Jika lonjakan yang naik dengan angka fatality rate tertentu, biasanya kemudian tekanan pada penanganan pasca medik, terutama pemakaman atau menunggu. Dan dari situ juga operasi harus berubah, beradaptasi. Juga kita bikin rencana contendency, misalnya beberapa pos penanganan pasca medikadi itu harus istirahat atau rest. Kemudian Kota, kemudian Pompogo, dan macam recovery, kita dari BWDII dan tim, ya timnya GDW Lawan, atau dari beberapa petugas siap lain, membantu. Itu kira-kira yang kita lakukan. Hari ini memang kita kemudian ada membantu Satgas dan Kota untuk yang sebetulnya tugas mereka. Jadi, semenjak ada peningkatan kasus, angka pemakaman di berbagai wilayah, ada peningkatan. Jelas, karena terimbangkan dari fatality rate tertentu. Kalau presentasenya dari kemarin rata-rata 7, 6, sekarang bisa 15 sampai 20. Itu berarti kira-kira yang 20 persen. Mulai kapan, Pak? Mulai kemudian? Mulai kira-kira sibu yang lalu. Sudah ada tanda-tanda itu permintaan bintangan pemakaman ala COVID-19.